Tapi Presiden, kalau cuma dua tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Yuk, lihat video yang lagi viral yuk, videonya Ahok bersama-sama ya, kita lihat. Ada seorang ibu-ibu 82 tahun menceritakan kepada Ahok dan bahwa sesungguhnya dirinya adalah mendukung Prabowo Gibran. Tapi mungkin ya apa ya, mau berdebat atau apalah sama Ahok ya. Nah, tapi Ahok di situ statementnya tidak etis karena mau berdebat dengan seorang ibu yang berusia 82 tahun. Bagaimana ibu ini menjelaskan bahwasannya dulu tentang peristiwa 98, kemudian bagaimana siapa Prabowo, siapa itu Prabowo, bagaimana yang dilakukan Prabowo, kemudian, macam-macam lah di video ini ya. Terus akhirnya Ahok menjawab bahwa dia khawatir kalau dipimpin seorang yang sudah tidak sehat, kemudian nanti dilanjutkan kepemimpinannya kepada Gibran, kemudian justru ini yang dikhawatirkan Ahok, karena Gibran, kata Ahok tidak bisa bekerja selama menjadi wali kota, kemudian tentang Pak Jokowi, dirinya menganggap bahwa iyalah yang paling paham dengan siapa itu Jokowi. Maka ini luar biasa, ini akan menjadi video yang unik dan viral ya, karena bagaimana orang yang dulunya dekat, sekarang sudah berbeda haluan, dan akhirnya keluar juga statement-statement yang kontroversial. Sudahlah, kita nikmati bareng-bareng saja yuk. Oma udah 82 tahun. Ini gak nyara ya? Agak dekat. Ya, Oma umur 82 tahun. 82 ya? Nah, jadi Oma malah lama. Oma tuh mengalami dulu kejadian 98 itu, Oma mengalami semuanya. Dan kebetulan anak Oma yang kecil juga ditrisakti. Jadi waktu kejadian berbur-bur, rusuk-rusuk, jarang dikurung ditrisakti begitu, dan Oma tinggal di jelamar, memang sekeliling itu Pak Undi. Jadi, ya kira-kira Oma tahu apa itu kejadian itu. Tetapi Oma gak sangka kalau Prabowo itu yang berbuat. Karena juga pernah juga ada satu teman, Pranowo. Pranowo, bawahannya Trisu Trisno. Dia itu waktu minta di gereja kita, minta doakan, karena mereka sesudah habis itu, itu kerusuhannya waktu di Priuk. Itu habis di bombarder semua, terus mereka kan pakai siapa tentara apalah itu namanya, dibersihin, pagi-pagi dia bersih. Waktu dibuka perkara, dia minta doakan. Dia lolos. Memang mereka semua dari atasan, semua anak buah, semua dikerahkan semua. Dia takut jadi ini, karena itu suruh instruksi atasannya. Bebas. Tetapi Prabowo, kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia, dia banyak menolong orang. Dan dia juga turunan Cina. Dimana ya? Begitulah kecina-cinaan, ke arahan apa-apa, kemenamanan gitu ya. Nah, kebetulan juga dia jadi mantunya dari cendana, mungkin ada politik-politik keluarga, kita tidak tahu. Sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen, kita mesti mengampuni. Orang bisa berubah, kan? Dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam. Begitu firman Tuhan. Betul kan? Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, tidak bisa mengampuni, tidak kasih orang berubah, selalu itikat jahat dituduh-tuduhkan begitu, rasanya enggak. etis juga dalam firman Tuhan. Betul kan? Jadi Oma itu tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu, kok enggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan Ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Tapi saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Megawati itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih Presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini Presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya tidak bisa berdebat sama Ibu ya. Tapi Presiden kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus Ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya tidak enak ngomong depan umum. Tapi kalau Ibu mau pilih Pak Prabowo pun, itu hak Ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih Presiden, bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu saja dasarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.